Ketua KPK Firly Bahuri terancam hukuman penjara seumur hidup setelah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Titres Krimsus, Polda Metro Jaya menetapkan Firly sebagai tersangka pada Rabu 22 November malam. Peretapan tersangka terhadap Firly itu disampaikan oleh Dir Krimsus, Polda Metro Jaya, Kompas Ade Safrisi Manjuntak. Penyidik mengenakan Pasal 12 huruf E, Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, contoh Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Dari salah satu pasal tersebut, Firly terancam hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, Firly juga dikenakan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Firly ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan selesai polisi menggelar-gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara itu, penyidik yakin menaikkan status Firly sebagai tersangka. Menurut penyidik, penetapan tersangka itu dilakukan karena mereka telah menemukan bukti-bukti yang cukup dalam kasus tersebut. Ada pun sejumlah bukti yang disita polisi, diantaranya adalah dokumen penukaran falas periode Februari 2021 hingga September 2023. Ada pun ancaman hukuman dari Pasal 12E tentang Udang-Undang Pemberantasan Tidak-Undang Korupsi. Pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian Pasal 12B, setiap ayat 1, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Dan terkait dengan Pasal 12B, ayat 1, di ayat 2-nya disebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara sebagaimana dibaksud dalam ayat 1, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi pegawai negeri. Atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.